Hai ha ha muncul lagi sesudah satu menit Halo sebentar kembali dengan gaje hipster gaming Jakara Selamat tahun baru semoga sebentar semester semuanya dilancarkan urusannya semoga semuanya sehat-sehat saja kita harapkan ya dengan Corona dan segala macam ini kita harapkan semuanya bisa membaik di tahun yang baru ini Oke Aro World of Legends ini game tidak baru sekali ya di tetap sudah mungkin ada sekitar setahun dan ratingnya bukan yang paling tinggi sekali tapi saya coba download saja setelah seminggu kurang seminggu itu kurang lebih ini game nagih banget sebesar ini rok like ya kita langsung saja masuk ya sebesar kalau nanti lihat gameplaynya kalau berasa nagih ini kalau dimainkan sendiri pasti nagih banget gitu ya tapi kalau masih demen dengan video gameplaynya let me know ya tuliskan komentar di komentar di bawah sebentar yang pertama kali di sini jangan malu-malu langsung di like dan subscribe hipster gaming Jakarta jadi ini roguelike sobatista roguelike ini lucu karena dia begitu masuk satu dan jeneran itu eh enggak ada ininya ya tidak ada leveling di luar kayaknya memang ada sih kalau misalnya kita lihat karakter yang default ini ini memang ada levelnya tapi ini kayaknya enggak pengaruh ke statistik dasarnya ini 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 nanti kalau setiap kali masuk setiap kali masuk eh tetap HPnya itu cuman 70 dan armoni tetap 30 dan itu nanti buildnya itu sambil jalan itu kita dapat gear dan segala macam itu nanti semuanya dihitung di dalam sambil main itu loh jadi di luar kalau di lobby ini sekarang di luar game itu enggak ada gitu loh adanya dapatnya kalau kita bisa ke ada fitur yang namanya bar sebetulnya ini banyak yang bisa jelasin di walaupun cuma di dashboard doang di lobby doang ya ini sebetulnya yang playable character itu ini ada beberapa yang tadi sih yang default ya yang namanya hujing yaitu hujing tapi di selain default itu ada satu dua tiga empat lima enam ini Catherine saya udah unlock kemarin barusan dia dia di image ya gayanya ya di gayanya enggak fisik gitu ya kalau yang tadi yang cuan hujing ini dia kungfu gitu kayaknya ini ada bionya ya bisa dibaca kungfu girl chuan hujing inherited a secret of the oriental fighting arts dan seterusnya ya ini gayanya gebuk banget itu mainnya asik sebentar mainnya asik banget jadi tadi sebelum saya recording itu coba saya pilih dulu ya sebelum saya recording itu dulu eh saya sempat bablas nah ini ini yang namanya Asura ini ini saya belum tap ini sebetulnya dapat setelah pertama kali kita mengalahkan boss ya di difficulty yang normal ini sebetulnya bisa dia ngobrolnya nanti aja kali ya Oke jadi eh si ini tadi tuh sebetulnya sebelum saya recording itu layarnya saya sempat tutup tapi saya udah keburu beli buff di sini sebentar ini bisa buff di luar sepaling di sini ini harus beli sebab sebentar ya bener buffnya udah hilang kalau tabaf munculnya di sini sebentar jadi tadi saya mubazir ya nggak papa tapi ini saya banyak ya di sini kerensinya ada ini ini ada yang namanya soulstone yang biru ini kalau enggak salah namanya safir ya safir terus yang merah itu yang lebih langka lagi yang lebih mahal ya namanya ruby nah ini di bar ini sebanyak sebentar ini bisa buff tapi babnya kita harus beli ya pakai soulstone ya ini saya demokan Oke kevo drink kalau kita be grab a drink maka disotorkan lah ini ceritanya jadi minum nih sebentar jadi minumnya ini ada beberapa kategori gitu ya ini eh dari yang berbahan dasar ada yang namanya dai ginjo an Asian drink made through fermentation of rice jadi arak beras mungkin ya namanya agak-agak Jepang gitu ya ini di kategori yang pertama ini ini untuk menambah movement speed ini masih bisa di scroll udah nggak ada di bawah ini untuk menambah movement speed dan harganya ini ya kalau kita mau beli yang satu ini kita masih bayar lagi 5 poin soulstone ini ya soulstone ini dan ini masih ada ingredientnya sebesar ini ada bahan mentahnya jadi kan namanya minuman nih jadi ada ininya ya ada cairan dasarnya gitu ya base alkohol di sini enggak sebutnya alkohol sih tapi itu nanti yang kebawah yang kategori lainnya itu nanti alkohol semua terus ini bahannya tuh pakai her tears tears of deep love hanya cuma buat lucu-lucuan dong apa gitu air mata gitu terus yang kedua itu yang namanya Iroha ini movement speednya jadi nambah 0,2 gitu ya ini masih pakai air mata bahan dasarnya sama ya ada ginjo terus eh ada lagi pakai garam sebentar pakai garam terus ini ada lagi garam ini namanya kocok-kocok semua sebentar memang gamenya enggak enggak terlalu serius gitu ya words are that it is the drink from the end of universe Galaxy Maud wash ini boleh juga ya ini untuk nambah movement speed 0,2 sementara di bawah lagi ada elixir nih bahannya beda lagi sebentar jadi untuk seterusnya begitu ya ini ada daunnya zaitun ya olive ada pakai vanila segala macam ini ada saya nggak tahu ini namanya fennel fennel yang gold ini fennel yang silver gitu ya dan yang bawah ini sama semua gitu bahannya beda semua ini kategori yang lain dia jadi per kategori ini ini base-nya sama semua yang disini pakai spirtus baster spirtus jadi bisa bikin bourbon ini ada milkshake milkshake punya si Oli created by Oli taste a bit like diesel Oli itu salah satu karakter yang itu ya dan dia kelasnya itu engineering makanya dia bikin minuman itu bahunya kayak mesin dia bilang terus ada es kola Nikola pakai es batu ya ini lucu-lucu sih ini terus ada white Russian ada golden rose gitu ya maximum health nambah 30 tapi untuk kepentingan demo sebenarnya sobat-sobat kalau mau main beli aja gitu ya misalnya pengen tuh pas begitu mulai main aja pengen bonus health 30 poin itu udah beli aja ini gitu kan bayarnya 19 kalau bahannya ada semua ini kalau bahan-bahannya ada semua ini icon yang ini ini dia akan menyala warna putih sebentar kalau yang bahannya enggak memenuhi dia enggak nyala ini kalau kita beli ini selain bayar misalnya yang ini yang Eclipse ini kalau kita beli yang bayarnya harganya pakai 12 poin soulstone karena bahannya enggak lengkap itu nanti dia bisa beli di tempat tapi nambah lagi bayarnya jadi totalnya itu jadi 22 itu ya ada total costnya seperti itu sebentar Oke kita langsung demokan aja ya nggak usah beli dulu ya selain dan buff ini ini itu buff per ini ya per satu kali raja maksudnya nanti kita udah masuk ke dungeon deran kalau udah game over mulai dari awal lagi kita mau ganti karakter ataupun pakai karakter yang sama udah enggak ada gitu bahannya kalau mau buff beli lagi gitu kan terus masih ada skill Oh iya lah ini sambil jalan aja sebentar ya Oke sebentar mohon maaf kalau kerusak-kerusak ya saya ganti posisi tangan yang sebelumnya saya enggak pengen pakai si huying ini loh saya pengennya pakai ini tadi saya baru unlock sebizer jadi ganti jurus di sini ya yang skill ini ini tiger charge ini perform a powerful palm trust that knocks back enemies jadi itu ya jurus yang tadi ya dan ini kita pilih satu ini ini masih ada subjurus ya masih ada cabangnya kalau yang dari pertama dapat itu yang ini yang namanya Tiger Climb pertama kali musuh yang pertama kali kena ini kena jurus ini demasinya dihitung double tapi saya baru unlock yang namanya Tiger claw cakar macan gitu ya Hai saya kasih lihat sebut bedanya sebentar ya kalau kita pilih yang pertama ini dia hadokennya cuma segini sebentar memang lebih gede sih tapi dia lebih ini ya kalau yang ini ini soalnya dia kenanya areanya lebih gede kayaknya dia kenanya ada cabang tiga gitu nah gitu sebentar nah ini yang saya belum coba karena tadi sebelum recording saya baru baru unlock sih Oke kita langsung run sebanyak ya ini seru banget lho kalau dimainkan sendiri ini lucu banget gitu ya karena gearnya itu bisa banyak banget jadi kombinasinya buildnya itu bisa macam-macam banget sebentar ya Oke eh mudah-mudahan tangan tangan saya nggak nutupin nah microphone lagi ya ini saya take kedua soalnya sebentar jadi ini begini ya Oh bablas saya Aduh-aduh-aduh itu ada-ada-ada kuntilanak yang pering saya jadi slow gitu loh waduh-aduh-aduh jadi itu tadi ada yang putih-putih itu kalau tadi supaya terlihat ya itu kuntilanak itu memang dia nggak nyerang tapi dia nempel ke badan dan kena slow banget gitu oke jadi ini tadi saya bablas ke ruangan yang pertama yang tadi saya mau ngomongin sebelum comeback itu adalah jadi di sebelah kiri atas layar di sebelah ada ini ya HP armor eh sebelah sini ada minimap ya bisa di tab untuk dibuka sedikit lebih gede tentu saja ada settingnya nggak ada setting ini setting sih setting ya tapi nggak banyak settingnya juga bisa pause lah intinya terus di sini bisa lihat statistik buildnya nanti ya ini ada 4 slot 4 slot ini nanti satu senjata doang sebelumnya ini enggak aneh sekali cuma itu nanti itemnya banyak banget dan jadi build yang bisa dikombinasinya itu banyak banget diri ya ini starting mulai statistiknya sama ya jadi 70 HP armor 30 yang lain-lain juga ini enggak bisa tadi yang udah kita sebutin ya kalau mau dibuff itu bisa lewat minum gitu ya tapi di luar itu udah enggak ada gitu jadi nanti kita scalingnya eh berdasarkan gear yang kita mau pakai aja yang kita pasang di 4 slot itu seperti itu ya oke jadi kontrolnya seperti ini ya tadi di lobby juga ada kelihatannya basic attack gitu ya ada ini ini jurusnya sebenarnya bisa diganti tapi tidak pada saat combat saya bisa ganti yang ini bisa tabrak ini jadi bisa kayak gini sobat-sobat nah gitu kayaknya kung fu banget gitu kan ya udah ini kita bersihin aja ruangannya gitu ya Oke jadi ada toko ini inilah jadi gear yang ini nanti kalau kita dapat ini tiga-tiganya ini bisa dibeli ya ya duitnya sih belum cukup juga lah ya nanti kita kalau dapat nih satu-satu nanti ketat tempatnya di ini sampai empat nih bisa di ini ya diekwip ya ini tempat beli senjata coba kita lihat tapi duitnya belum cukup juga ntar aja sekalian swagger ya dari mulai yang paling murah itu ini kalau yang ini dapat dua jadi satu senjata ini ini dapat bahannya dua ada yang ini dia punya nitroglycerin wah increase attack speed terus dapat Potem spirit itu buat buff buat speed ini ada yang satu doang itu harganya membeda ini kalau yang satunya harganya 96 seperti di bawah sini ya 66 tadi kalau yang dua itu harganya 168 gitu ini satu dapatnya Jack knockback enemies verser ini yang sesudah sepak se yang seudah saya pakai itu ini kok kurang bagus ya kecuali kayaknya untuk mendesak 4 orang untuk dipepetin ke tembok ya sehingga dia nggak bisa lari nanti kalau dia mentok ke tembok itu tinggal kita sansak aja gitu ini dapat dua bener-bener saya belum mau beli dan duitnya belum cukup juga semester udah ya Oke kita bereskan areanya terus masih ada yang namanya secret room nanti kita dapat sambil jalan ya Oke sini 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 nah potok tembok cantik-cantik dapat HP ini healing potion tapi eh emangnya tadi kita terluka ya ke terluka dikit kali ya Nah ini ini udah checkpoint sebesar ini sub-boss bukan sub-boss sih ini checkpoint lah jadi satu area satu region ini ada empat empat nih empat map ya setiap setiap kali mau pindah map itu ada begininya sebesar jadi ini kalau saya pencet kalau saya interact nanti spawn musuh untuk itu ya untuk meloloskan dari satu map ini ya nanti Ghostly apparition apa kenapa tadi ada ada itu ada satu kuntilanak tadi ada yang teriak gitu ya saya nggak tahu itu apaan saya nggak sempat lihat sobat-sobat kita bisa ini sendiri ya bisa coba di rewind Oke masih ada satu ruang kosong oke dapat jelly swagger ini jelly ini kalau kita lagi nggak combat kita ngambil potion nanti dia berubah jadi satu orang minion satu orang follower sementara yang ini handprint deal more damage to the enemies that will attack you saya kasih lihatnya aja saya suka ini sub-boss ini lucu banget tadi kayaknya ada satu nah itu dia itu itu agar-agar sub-boss tapi kalau kita nanti ngambil tadi kayaknya ada satu posion ya coba kita mana ada satu posion nganggur kok bukan-bukan di sini coba 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 kalau mancwi Ciclet room Oh Wow ada sehapannya aduh ngals banget ini susah banget loh kalau kena setanin lu aduh katanya bisa ngesot Oh ini udah mati aja nih ah dia mau pertama aku kayak begini ini jadi pelajaran juga swagger ya jadi kalau masih belum dapat gear apa-apa udah itu tadi salahnya ada kuntilanaknya gitu ya saya enggak saya enggak demen nih lagi-lagi-lagi itu harusnya tadinya enggak enggak itu enggak enggak ini apa maksudnya enggak is not supposed to be difficult gitu ya baru main doang gitu udah ini sekarang saya enggak terlalu banyak ngece sub-boss pokoknya saya mau hajar semuanya kesel juga ruang kosong tadi jelly belum sempat kelihatan ini 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 gak me kalau demi pakai telur ini 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 minuman yang tier paling tinggi ya oke itu nanti ntar aja itu ada itu di belakang satu lagi armornya mulai tipis tapi armor kalau armor bisa regen ya saya tadi udah ngomong sudah dapat telur lagi ya dapat telur mau armor ini bisa regen ya armor bisa regen kalau HP normalnya dia nggak bisa tapi nanti kalau diakalin pakai gear kalau ada itemnya yang dia kasih regen ke HP bisa tapi normalnya nggak bisa sebesar nah nah ini slightly restore health ini ini life steal ya sebesar ini secret room ini secret room terus ini tapi saya demen ini loh ini kalau dipakai ini ini dapat bayangan sama dengan yang ini sebesar ini coba saya kasih lihat ini yang kedua ini ini shadow juga jadi dia ada duplikatnya gitu loh ini kalau kita ambil kayaknya ini bagus sih dua-duanya sih ini buat ini buat boss bagus sih kalaunya dia bisa bantu poles HP saya kasih lihat ini aja kali ya ini makin banyak lagi tuh bayangannya jadi dua ntar coba lihat ya kalau nanti dia udah coba coba masuk lagi nggak kalau ketemu musuh lagi kita ajar nah vampire tuh masuknya banyak banget gitu kan aduh armor habis apakah kita kalah lagi kita sudah menyebelum kita sudah menyebelum kurang ajar vampire mau ngambil dari belakang terus gitu ya dapat Jin lumayan repot juga ya gitu ya dapet Jin doang gitu nggak was it HPnya kena sedikit armornya tipis Oke kita jangan ke sini dulu heal ya pengen ngambil item ngambil eh duitnya udah 92 ya ini kayaknya toko nih Oke ini dapat hadoken ya ya every attack releases of fireball ini enggak guna banget ini ini apa sih kayak Walkman gitu ini bisa days bisa bikin stun gitu ya jangan beli dulu tadi Oh beli senjata belum cukup ya duitnya baru 92 senjata paling murah itu 96 Hai coba shrinking charm the world become smaller become smaller berarti kitanya yang makin gede ya ini membership ini kalau punya ini satu nanti kita yang di toko sebelah semuanya dapat di diskon itemnya nah ini tiga nih bagus tapi duitnya belum cukup juga draw sepat puluh ada handprint ada mushroom mushroom itu yang kita jadi gede ya increase all stats and grow bigger nanti avatarnya akan jadi gede ini dapat salmon kampret satu belum bisa dibeli juga ya benar ya masih polos ya Cuma dapat ini dong dapat satu cermin doang after image bagus after image Hai ini sebetulnya bisa di ini lagi dong sebentar sebentar dia hak cooldownnya masih habis ini bisa begini jadi bayangannya jadi tiga ini satu ini dua tambah satu after image sadis banget coba kita buat eksperimen aja ya kita langsung samperin ke eh si itu si cek poin Hai bayangannya jadi tiga saya belum pernah kalau dua saya udah pernah kalau tiga belum pernah atau kayaknya jangan deh terlalu ini banget kayaknya saya butuh itunya buat ekstra manuver sebentar kalau enggak ini ya ini ya oke 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 bersih dengan ya udahlah ini baru ruangan pertama kok sebesar sabar aja ya hai 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 teks prison hai 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 sekitar rom oke dapat gold saja ya koin koinan bawah oke checkpoint senjata kita coba kita lihat ya bisa dibeli ya 239 lah bisa beli yang sampai tiga sekalian ini ada apa ini rebellious nih boleh juga nih ini sama nih sama rebellious which revise with a one-minute cooldown jadi kalau dia mati itu nunggu satu menit nanti dia bisa spawn lagi ini dia jalannya lambat banget tapi dia gayanya tank gitu loh jadi kerat banget yang bisa buat mengalihkan perhatian ini propernya tiga ada stats prison ada gam ada bed ada kalong nggak begitu suka saya ini ini villa mesh ini lumayan sih nanti musuh yang diserang itu dia bisa jadi charm kena charm itu jadi enggak akan nyerang kita tapi jadi temen ini di mesin 14-3 lumayan hat-hat-hat-hat shroud turn health into armor lumayan boleh juga sih eh enggak enggak jangan coba kita bersin beberapa room dulu ya nah kalongnya ada yang gedeh tidak kena tidak kena mau bokong saya ngimpi tadi saya habis dari si Archer itu kan udah masih masih kesel Oke ini bagus sih ini buat nambah coins drop when enemies are tercek jadi enggak harus sampai kill sebesar sambil digebuk aja itu nanti dapat koin ekstra ini increase maximum health nah itu lagi kebetulan pas lagi dapat gitu ya kekumpulin jadi langsung di gebrak satu kali gitu semuanya selesai dalam satu strike gitu ya satu serangan oke item nah ini bagus ini bagus banget dan sacrificial katana conjure soul missus udah cari yang rame-rame nanti kelihatan sebagai efeknya eh langsung ekip dia ya oke ayo 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 daging joe lemon ada lemon ini bisa diambil Oke Friedrich bukan daging joe daging joe ada juga Oh minumannya dapat empat sebentar kita sudah ya tadi ya itu secret room tadi sudah berarti dari lihat ke toko lagi kalau ada yang bisa dibeli satu mungkin duitnya sekarang udah lumayan eh kita belum punya senjata cuy mau pakai ini boleh juga sih ini 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 yang ini ini kalau nggak salah item buat mas sebesar jadi itu nanti sesudah dua map ya sudah dua area nanti akan ada mekanisme merge ya jadi item-item yang ini nanti akan bisa di-fuse gitu ya bisa dibakar gitu untuk menghasilkan satu gear baru yang nggak bisa dibeli bisa nya cuma dapat dari merch jadi dia semacam bisa disebut crafting ya crafting ya di RPG kan sering ada crafting gitu ya ngomong-ngomong mana yang kita beli ini beli ini kayaknya nanti nabung dulu gitu ya bisa gitu ya ya udah udah masuk Oke udah masuk kita beli satu senjata nggak dulu ya Hai duitnya masih ada 144 Hai ini nggak dapet rebelis lucu juga health itu armor ini aja kali ya Hai ekip nanti muncul dia ah kayak gitu sebesar langsung kita hajar ya langsung pada mod hoi sepna juga cuy woi armor saya habis kunyok benar itu ada sih itu tadi lumayan juga lah walaupun mungkin kayaknya ataknya enggak gede ya tapi dia agak tanky gitu dan dia mengalihkan perhatian tadi udah enggak ada apa-apa di sini kan ya enggak ada okelah buildnya sudah mulai ini ya pelan-pelan ya sudah ada tiga item dan ini tadi satu apa Oh ya sama sih itu taknya jadi berapa sekarang baru 11 kelas doang enggak apa-apa nabung lagi ya jadi gitu mainnya sebizer ini roguelike gitu ya health potion cannot distort Iya enggak bisa dia cuma bisa senggol langsung ini secret room langsung sebizer ya Oke vampire lagi ya Oh dia mukulnya stun ya jalan nah itu sampai dipukul jatuh koin oke dapat apa ya nutmeg ya nutmeg itu pala ya buah pala Oke walaupun HPnya kena juga ya kita ke sebelah-sebelah kanan itu ada yang sembahyang Hai sekali tabrak umur modeller fennel silver Oke dapat ke bawah Oh ini lagi ini eh masih ada satu lari malu di lari itu semua bermantra-mantra gitu nah itu yang warna-warna pink itu itu karena itu sebesar karena yang soul missile itu apalagi itu vodka ya Oh ya benar vodka satu lagi tadi lemon lemon itu yang soul missile itu ini soul the soul missile sacrificial katana oh 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 boss area sebizer ini boss kalau yang adaikonnya gitu boss ya oke disini kita ini kayaknya buat bahan buat ini juga ini bahan buat crafting juga armor bikin kita 150 pas ya 150 ya ngerontar dulu jangan lari jangan lari dia ngeberes ini agar-agar aja nggak selesai karena jalannya lambat Oke jadi dia kayak begitu sebesar ya kalau ada yang tewas terus dia muncul soul missile itu dan soul missile itu langsung menyerang musuh yang sisa gitu ya auto atau nyerang gitu ya masih ada lagi enggak Oh di atas masih ada ya beresin dulu siapa tahu dapat item gitu ya hai 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 baik ya Oke cantik Hai Dai Ginjo ada lagi ya satu lagi sebelah kiri ngomong-ngomong senjata kita apa tadi cuma barusan si itu doang ya Catalyst of Vengeance ini saya nggak gitu ngerti enter rampage when you lose health saya nggak tahu kayaknya ini tadi kita punya Apakah kalau kita pakai satu lagi golden apakah duitnya bisa makin Spawn makin banyak saya nggak yakin increase maximum health ini dapat dua bonusnya ada nitroglycerin antar aja deh tapi itu berasal swaster ya duitnya makin cepat ya dapat bonus walaupun yang koin yang cuma satu-satu gitu satu-satu unit koinnya satu-satu bonus lumayan tumpuk lumayan juga gitu kita langsung ke itu ini aja ya ke checkpoint aja ya hai 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 health region region saya kayaknya beli ini siapa tahu nanti dapet dapet buat crafting udah itu udah masuk online jagungi bos sebelah Bos pertama ini sih itu ya kayaknya berkuda itu ya yah yang benar itu minim saya itu itu ada HPnya loh sebanyak itu bukannya Invincible itu ada HPnya jadi nanti kayaknya dia mati juga ini nah ini fase kedua ini agak berbahaya dia kalau udah udah turun dari kuda itu nah itu kena gebrak satu kali Aduh langsung fungsi gitu loh Nah itu masih haps hampir kena saya tarik ke sini lihat saya tarik ke sini tidak kena hahaha muncul lagi sesudah satu menit lumayan alat tapi kita dapat dia gitu ya jenisnya dia berhasil kita ini saya tadi cuma kenal satu kali Oh oh dapat tiga bonusnya cuy dapat api bank dapat charge fish ini pilihan yang susah padahal saya demen nih si rebellious nih udah ambil aja goodbye baby langsung dijual di tempat dapat empat puluh ini sekarang ini dia dapetnya bosnya ada tiga obstacle can drop koin Oke berarti itu nanti peti-peti kayu itu boleh kita ini satu-satu ya charge fish a double double attack damage every few second jadi semacam ada timernya banner of glory ini setiap kali mau ngosongin satu ruangan dapet buff buffnya entah apa gitu enggak dijelasin tapi udah ada timernya juga sebagai serba nah ini ini dapet gini nah tuh dapet koin oke kita akan menabong saya akan menjadi kaya di sebelah sana ada peti lagi enggak di geberk tadi dia pas jadi kuda itu semua ditabrak-tabrakin sama dia sampai habis gitu ya udahlah Oke kita menuju ke region kedua ya tadi yang peran pertama itu langsung tewas sama si archer itu tumbleweed ini areanya koboy-koboyan koboy-koboyan oke secret room dapat a soulstone ini map ini tipe nya dia jalannya lurus jadi enggak ada yang Oke ini si ini ini goesdog ini bagian dari untuk forging ASF ini juga bagian untuk forging di saya sekarang 109 enggak ada yang cukup oke lah kita jalan dulu ya ngomong-ngomong itu sebentar ini ada satu mesin buat refresh besar ini buat refresh gacha you want to throw in 10 coins to refresh di item sosial jadi di gachanya dikocok gitu sebentar dikocok lagi item dapat piggy bank lagi jadi apakah kita koin drop nya obstacles can drop coin ini obstacle can drop coin apakah kemungkinan untuk drop koinnya akan apakah akan menjadi semakin besar itu orang yang dia mukulin banteng itu bantengnya jadi ngamuk gitu mati lukur lukur eh saya juga tengah cuy nah hasilnya sekarang saya mesti harbor habis bisa mati buat lawan itu banteng doang ini enggak berhenti lagi seruduknya ada kereta lewat ada kereta lewat tabrak kereta yang satu udah mati banteng Hai lagi kenapa diem Hai nah itu udah diem jangan disenggol oke biar ini pusat armorsnya lebih tipis gitu itu benderanya lah itu berarti ada bahasnya Oke sudah mati kereta lewat ini kaktus bisa dipukul oke 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 so far so good Oh baby baby kereta lewat Oh udah cepat ya udah langsung checkpoint aja ya ada yang bisa kita beli enggak tadi kita beli belum saya banyak lupanya karena udah run berapa kali gitu saya di luar recording saya mainnya udah banyak sebesar senjata kayaknya udah nggak perlu ganti ya dapat tiga nih hai 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 Oh sepuluh ini ini apa sih ini kalau nggak salah yang S doang ya bisa freeze doang freeze nggak seru yang saya suka itu yang lightning yang petir udah nggak bisa beli dulu langsung ngecek poinnya sebesar ya hai 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 oke catik wadunya banyak ya berkat dua piggy bank dapat spiritus ini kayak begini nabungnya ini lebih cepat walaupun koinnya satu-satu kelihatannya receh gitu tapi sering munculnya gitu lumayan berasa Oke sebesar ini sebetulnya kalau mainnya lagi bagus eh saya mesti split video-nya sebesar karena eh uploadnya bisa kelamaan banget jadi mungkin at some point tuh buset sebesar mungkin akan harus saya split gitu ya sebesar ya cuma sebentar allow me to look at the timer kalau sampai terlepanjang soalnya nanti susah juga storage space running out tuh kan sebesar saya harus tutup dulu ya sebesar ya demikian eh ada World Legends eh pastikan kamu share ke teman-teman ya kalau senang dengan gameplaynya video yang untuk sekarang kita cukupkan sampai disini Terima kasih sudah bersama gaji dan salam hipster